Pekan depan, lima terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua akan menghadapi sidang Fonis. Jelang Fonis, Sambo dan Putri Chandrawati kompak menyerang mantan anak buah mereka, Richard Eliezer, lewat sidang duplik. Sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua tinggal menanti Fonis Hakim. Ferdi Sambo dan sang istri Putri Chandrawati akan bersama-sama menjalani sidang Fonis pada 13 Februari. Tepat sehari setelah Fonis Sambo dan Putri dibacakan, giliran terdakwa Rikirizal dan Kuat Ma'ruf yang akan menjalani sidang Fonis. Sementara Richard Eliezer sebagai eksekutor pembunuhan Yosua sekaligus penguak fakta akan menjadi terdakwa terakhir yang menghadapi sidang Fonis yakni pada 15 Februari. Jelang Fonis masing-masing terdakwa pun mengeluarkan jurus terakhirnya lewat sidang duplik. Kubu Ferdi Sambo dalam dupliknya menuding. Jaksa hanya bersandar pada kesaksian Eliezer sebagai bukti persidangan untuk mendakwa Sambo tanpa didukung alat bukti atau kesaksian lain. Dalil kedua penuntut UM ini merupakan dalil yang runtuh dengan sendirinya. Sebab pertama, di saat yang bersamaan penuntut UM semata-mata hanya menggunakan keterangan saksi Richard Eliezer Pudi yang lumiu yang berdiri sendiri dan melanggar ketentuan pasal 185 KUHP. Sesuai dengan prinsip pembuktian hukum pidana yaitu Fritz-Bewitz-Krach, pembuktian tidak boleh terikat hanya pada satu alat bukti saja karena alat bukti dalam hukum pidana sifatnya tidak mengikat apabila alat bukti tersebut berdiri sendiri. Setali tiga uang, serangan terhadap Eliezer juga turut dilancarkan kubu Putri Cedrawati di sidang duplik. Pengacara Putri menilai, Jaksa terlalu percaya pada Eliezer yang telah 26 kali menyampaikan keterangan berubah-ubah pada berbagai tingkat pemeriksaan. Penuntut UM hanya menggunakan keterangan saksi Richard Eliezer Pudi yang lumiu yang selalu berubah-ubah serta tidak berkesesuaian dengan keterangan saksi atau alat bukti lainnya. Sebagiannya telah dijelaskan oleh penasat hukum dalam nota pembelaan halaman 840 sampai dengan 841. Padahal penggunaan satu keterangan saksi tersebut melanggar prinsip dasar dalam pembuktian dan hukum acara pidana. Adapun, kubu Eliezer kembali menyinggung kejujuran Eliezer yang dibalas tuntutan 12 tahun penjara saat pembacaan duplik. Puasa hukum Eliezer menilai, sebagai penguang fakta, Eliezer tak seharusnya dituntut 12 tahun penjara. Bahwa penuntut umum dalam surat tuntutan tertanggal 18 Januari 2023 ternyata telah mengakui bahwa terdakwa Richard Eliezer Pudi yang lumiu merupakan saksi pelaku yang bekerjasama untuk mengungkap tindak pidana yang didakwakan. Bahkan penuntut umum begitu memuji kejujuran dan konsistensi terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum di mana kejujuran dan konsistensi itu juga telah diuji dan dijustifikasi oleh LPSK sebagai lembaga negara yang resmi berdasarkan undang-undang dengan ditetapkannya terdakwa sebagai justice collaborator. Namun ternyata sikap penuntut umum itu senyatanya tidak mencerminkan hal-hal tersebut. Bahkan menuntut terdakwa Richard Eliezer Pudi yang lumiu dengan pidana 12 tahun penjara. Sidang vonis sudah di depan mata. Keluarga berharap hakim dapat memberikan vonis adil dan ringan untuk Eliezer dengan mempertimbangkan statusnya sebagai penguak fakta. Dan kami sangat mengharapkan kepada majelis hakim yang kami sangat hormati agar nanti bisa memberikan putusan yang adil, seadil-adilnya, ringan seringan ringannya buat anak kami Richard Eliezer. Karena apa yang sudah Richard lakukan selama persidangan dari awal sampai hampir selesai ini. Sementara Ibu Brigadir Yosua berharap vonis berat dijatuhkan terhadap empat terdakwa kasus pembunuhan Yosua, yakni Ferdi Sambo, Putri Cendrawati, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf, yang diketahui telah merencanakan pembunuhan. Kalau untuk PS, sesuai dengan perbuatan jahatnya sangat keji dan biadak sebagai pendekat hukum yang mengerti dengan hukum, dia pantaslah mendapatkan hukuman pasal 340 yaitu hukuman mati. Kepada Putri sebagai biang kero atau pemicu dalam pembunuhan berencana ini adalah hukuman semaksimalnya, seberak-beraknya sesuai dengan pasal 340 yang telah terpenuhi di dalam dakwaan persidangan tersebut. Dan begitu juga Kuat Ma'ruf dan RR karena mereka mengetahui di dalam pembunuhan berencana ini. Saling bantah bahkan menyalahkan sah-sah saja dilakukan terdakwa. Pada akhirnya, keputusan final ada di tangan hakim yang telah mempertimbangkan seluruh fakta persidangan sebelum memutus vonis demi keadilan.